Pernah disuapin sama mertuaku Itu bubur pak Akhirnya keluar lagi Oh keluar? Bubur aja keluar ya? Terus selesainya pada saat 40 hari sakau itu Gimana? Terinspirasi apa? Jadi Hampir 40 hari Saya sakau Saya ngerasa Kayak mau meninggal pak Terus Saya ngerasa nafas saya itu Udah separuh pak Udah separuh itu ditarik Saya udah gak bisa nafas Waktu itu Saya bilang Nafas ini Sudah gak bisa pak Sudah Dan saya yakin Saya udah Out saya udah Jangan Jagungan dengan Anak yang mempunyai Dulunya Dia Ya mungkin Dunia ini dianggap sempit Dan masa kelam itu Dijadikan Sebagai Pengalaman Yang Kiranya membangkitkan mereka Dari dunia Gelap Oleh karena itu Nama lengkap Daripada Anak ini Adalah Wempi Hendra Wardhani Panggilannya Sopo Hendra Apa BMP Hendra Hendra ya Hendra Kalau kita Melihat dari Kesuksesamu Dari Media sosial Tentunya Ini akan Membikin Suatu semangat Bagi anak-anak muda Yang ingin Mempunyai suatu usaha Jenenge Mafia Pendol Kenapa kok Pakai nama mafia Dulu memang kan Apa ya Pak Saya Dulu koordinator Di Tribun Timur Sepak bola Sepak bola Bersebaya Sporter bonek Tribun Timur Wilayah Wilayah rungkut Pak Wilayah rungkut Untuk sebagai koordinator Bonek Tribun Timur Kalau gak salah Tribun Timur Setara Keseluruhan Pada saat itu Hamin Gimbal ya Bener gak Hamin Gimbal ya Yang dulu juga pernah Podcast disini Mereka yang Koordinator Daripada anak-anak bonek Yang di Tribun Timur Sejak kapan Menjadi Koordinator Bonek Tribun Timur Khususnya wilayah rungkut Untuk Saya Kesayangan Dari Persebaya itu Dari kecil sih Pak Untuk koordinator Mungkin Saya dari Lulus SMA itu Sudah Sudah berkencimung Di Dunia supporter Jadi Persibaya Main kemanapun Melok Melok Bandung Sumatera Pernah Sumatera lho 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 aku lah jadi tanihamin sampe tokok batam bahkan ya udah hampir keliling seluruh Indonesia lah nah terus waktu itu kamu waktu menjadi koordinator sudah kerja belum? dulu ya kerja serabutan pak contohnya kerja apa ya serabutan ya? serabutan dari tukang parkir tukang parkir sepeda motor? iya pak nyupiri pasir truk itu supir pasir truk? ambil pasir dari Mojokrotokono? oh iya tak? nah terus? kirim Surabaya pokoknya apa yang jadi uang dilakukan pak terus uangnya digai apa itu ikut menjadi seorang koordinator itu tadi? uang hasil daripada kerja itu? dari uang itu sebagian kadang dipakai buat narkoba juga oh narkoba juga? lho 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 terus? ya hidupkan kehidupan kelam lah pak iya gak apa-apa kita ulas aja ini kan sebagai contoh bahwa mereka yang pernah menjadi pemakaian mereka juga akan bangkit dengan sendirinya dan akan memotivasi dirinya untuk bisa berusaha seperti anak-anak yang sukses lainnya jadi itu bukan menjadikan suatu pantangan tapi menjadikan suatu tantangan untuk bisa bangkit kembali kan seperti itu ya? waktu kamu jadi sopir, terus parkir, terus apalagi? tato pak, tukang tato juga pernah oh ini sakit? sakit sampai sana ini sakit pakai mesin apa? pakai mesin pak oh gitu? iya termasuk apa mau ditatu itu? itu ditatu di sini? enggak pak, enggak bisa pak enggak bisa pak enggak bisa berarti pintar gambar? pintar gambar pak oh gitu ya? iya hasil nato juga pakai narkoba dulu? iya pakai narkoba wah sangat menarik pertama kali kamu mengenal narkoba itu semenjak masih sekolah SMA apa sudah keluar sekolah SMA? sudah keluar sekolah SMA pak sudah keluar sekolah SMA terus pertama yang mengenal itu apa? barang yang kamu pakai? dulu masih ini pak sabu sabu? ya sabu, ganja sampai paling parah putau oh lah dulu zamannya anak-anak sing ya yang seusia-usia seperti itu lalu itu kan golek yang murah-murah goleknya pil koplo yang satus biji jamannya lele itu dulu pak lele apa? lele itu pil ya oh gitu oh gitu juga pernah juga itu? iya pernah pak itu kan murah biasanya kan ada SMA ada SMP kan sangat murah dan sangat terjangkau oh terus setelah itu kamu menginjak kepada sabu itu ya? iya inek enggak pak sabu langsung kalau inek high class pak oh gitu kalau sabu? kalau sabu semua kalangan semua kalangan jadi hasil kerja dari supir truk dari parkir dari yang lainnya dari hasil untuk membuat tattoo mereka pakai untuk hal semacam itu itu sampai berapa tahun dulu? itu berlarut-larut mulai lulus SMA tahun berapa lulus SMA? lulus SMA saya 2005-2006 pak 2006? sampai tahun berapa? sampai saya bener-bener sudah selesai itu 2016 lah semasih 2006 10 tahun ya? 2006-2016 itu selalu pakai kalau ada uang kalau ada uang maksud saya kalau ada uang masih pakai oke karena ketergantungan karena ketergantungan iya narkoba itu ketergantungan kamu katanya pernah kerja di bali? pernah pak tahun berapa itu? kerja di bali dua ribu kurang ribu dua ribu dua belas kenapa kamu memutuskan kerja di bali keluar dari Surabaya? gumbulannya pak oh gitu? iya gumbulannya memang dunia hitam kan pak jadi saya ke bali ke bali yuk koncon-konconnya yuk pancet aja kan? sebagian besar pertama belum pak oh di bali belum mengenal belum tahu lingkungannya iya akhirnya sudah sudah tahu lingkungannya ya tetap pakai lagi pak sekarang sudah kenal orang-orang iya di bali lebih anu lagi ya iya lebih ganas lagi iya iya banyak orang-orang yang seperti itu waktu kerja di bali dimana? dulu di ini pak hotel ramadha hotel ramadha kuta ya? kuta nusa dua pak nusa dua ya hotel ramadha itu juga masih pakai ya? masih pakai jadi hasil kerja itu cuma untuk itu toh ya? iya gak rupo lah pak pokoknya iya gak rupo lakmangan harus dijamin namanya di hotel di anu kan restoran apalagi di apa di di hotel di bidang apa kerjanya? dulu dari helper sampai jadi safe helper mulai dari bawah istilahnya itu kulinya tukang masak sampai jadi tukang masak sampai jadi tukang masak bayaran di bali berapa waktu itu? waktu itu dari 2012 itu masih dari helper dua juta 22 juta 2012 itu ya? terus sampai jadi safe? iya kalau jadi safe sampai 10 pak 10 ya? iya itu tahun berapa jadi safe udah? jadi safe 2014 berarti ikut nguli jadi tukang masak itu 4 tahun ya? ikut nguli 2 tahun 2 tahun 2 tahun langsung jadi safe ya? iya jadi safe diajari sama orang-orang bule-bule safe safe nya? pokoknya dari pengalaman yang senior-senior senior sudah pensiun akhirnya saya yang ini pak ilmunya bisa ini lah sebenarnya sudah dari kecil sudah pinter masak di asa lagi jadi oh sejak kecil sudah mempunyai bakat masak terus di asa lagi di bali mendapat ilmu mendapat pengalaman dari senior-senior yang bener-bener tukang masak safe nya hotel akhirnya lebih matang lagi siap tanpa ikut kursus dan sekolah ya? tanpa pak dan waktu itu mau dibukakan sama bule Perancis di Singapura waktu itu oh gitu? ya kursus masakan apa waktu itu? mau dibukakan? itu pak jadi menu nya persis sama sebelumnya gitu karena terutama lobster ya pak oh lobster karena lobster ini bagi bule-bule sangat favorit favorit oh gitu ya jadi yang kamu tempati hotel yang tempat kerja kamu di bali memang andalan menu nya ini lobster ini? encih lobster oh gitu 10 juta per bulan pada saat itu Yusgaru mau apa ya? enggak pak belas ya pak enggak sekali Yusgaru tuh tuh hidupannya ya? enggak bener sampai berapa tahun itu di bali? di bali 5-6 tahunan keluar dari bali tahun berapa? keluar dari bali 2016 sebelum sebelum covid berarti ya? enggak sebelum covid sebelum covid bali lagi ke Surabaya? enggak alasannya apa kok kembali ke Surabaya? padahal di bali kan sudah sudah nyaman sudah enak iya tuh? iya alasannya apa? di bali gak rupo pak jadi lingkungannya juga mendukung? mendukung untuk untuk berbuat itu? iya lah pikir saya dari bali ke Surabaya biar malah selesai sarkopa saya malah jadi pak tambah jadi? tambah jadi ulang dari bali balik ke Surabaya iya iya enggak ngawo apa itu? celengan tau enggak apa enggak belas luar biasa ya iya nah setelah pulang dari bali otomatis kan enggak mungkin bisa langsung kerja apa yang kamu lakukan? saya kembali ke anak-anak lagi lingkungan anak-anak yang dulu-dulu teman-teman itu? iya bikin tattoo lagi sampai ikut ikut lomba juga iya Pak di pernah ikut lomba di tp juga lomba tattoo ya? lomba tattoo pak iya nah itu ya sambian-sambian gitu pak tambah jadi uangnya juga enggak enggak rupo-pelgas iya rupo-popo itu sampai ketemu yang sekarang jadi istri saya pacaran dulu pacaran teman sekolah? bukan pak bukan oh enggak? iya saya beda 10 tahun sama istri oh adik kelas apa lebih muda? enggak enggak kenal pokoknya pak oh iya ketemu di tambah asri waktu itu waktu saya main di tambah asri pada saat kamu kan ya namanya orang yang ketagihan seperti itu itu memang sulit ya untuk untuk pertama untuk mengendalikan dirinya sendiri sulit? ee sulit pak karena kalau kita enggak pakai kita sakau sakit? sakit pak sakitnya luar biasa oh sakit kayak kita mau ditarik-tarik badannya kita udah mau nyawanya kita mau ditarik lah pak oh gitu iya sakit luar biasa oh enggak pernah ada niatan untuk rehab? enggak pak waktu itu enggak oh enggak? baru ketemu istri saya yang ini oh aku ada niatan untuk berhenti oh ada cerita menarik tadi kita waktu belum kita podcast kenapa kamu kok mempunyai niatan untuk berusaha sadar dan bahkan sakonya sampai 40 hari katanya iya hampir 40 hari ceritakan ya obo jadi saya ketemu istri saya yang sekarang ee ee orangnya baik ee jadi itu memotivasi memotivasi saya untuk sudah berhenti cukup gitu terus saya bilang ke orang tua ke mertua saya mau berhenti total gitu biarin saya riap di rumah oh riap sendiri di rumah iya akhirnya ya itu pak saya hampir 40 hari saya di rumah saya sakau pak jadi di kamar sendirian ya lingkungan rumah aja yang tau lingkungan rumah aja yang tau nggak mandi nggak mandi 50 hari nggak mandi nggak mandi pak kalau mandi nggak bisa pak kenapa pak karena sudah keringet keringet dingin pak oh lah mandi tambar 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 isok apa isok keceng-keceng ya iya kalau orang sakau itu kena air aja sudah nggak berani nggak isok nggak berani oh gitu nggak makan nggak makan sama sekali nggak makan sama sekali nggak makan bubur wapun nggak nggak eh pernah disuapin sama mertuaku eh itu bubur pak akhirnya keluar lagi iya oh keluar bubur aja keluar ya keluar oh itu terus selesainya pada saat 40 hari sakau itu gimana terinspirasi apa dan mungkin jadi hampir 40 hari eh saya sakau saya ngerasa kayak mau meninggal pak jadi saya pamit ke ibu mertua bapak istri waktu itu belum jadi istri saya iya 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 itu orang tua saya pamitin semua kayaknya saya mau nggak ada saya udah ngerasa karena sudah nggak sembuh pak nangis kabilan iya waktu kamu bilang itu duduk gini atau tiduran tiduran pak saya sudah nggak bisa oh duduk nggak bisa saya sudah nggak bisa berdiri pak duduk gini nggak bisa duduk gini tidak bisa tidur tidur dan itu saya pakai selimut sampai double oh pakai selimut double iya pakai selimut double mademun tak rasanya dingin luar biasa dinginnya iya luar biasa dinginnya ya nginyungkat di celana dokter enggak baik di celana dokter itu di luar perkiraan saya si pak tak kira saya sakol seminggu sudah selesai ternyata itu nah itu yang bikin waduh saya udah mungkin nggak ada ini gara-gara itu nahan untuk tidak pakai iya saya nahan sakit selama hampir 40 hari nahan sakit luar biasa itu terus saya ngerasa nafas saya itu udah separuh pak udah separuh itu ditarik saya udah nggak bisa nafas waktu itu saya bilang apa sih ini iya sudah nggak bisa pak sudah saya dan saya yakin saya udah out saya udah saya bilang ya Allah kalau saya misalkan ini dikasih kehidupan kedua dikasih amanah sukses insya Allah saya bantu orang banyak terus setelah berucap seperti itu apa yang terjadi dan muzizatnya pak saya sembuh seketika itu iya jadi waktu udah nafas disini udah udah saya sudah gini saya sudah gini saya sudah kalau ketarikan sudah gini ya pak jadi akhirnya itu saya mengucap gitu di dalam hati saya oh ucapan dalam hati esok luar kata-kata nggak bisa ya kaki saya itu udah gini pak sudah lemes terus gak taruh bukan lemes pak sudah kaku sudah kaku ditarik gitu ya pak oh nah itu saya bilang gitu dan luar biasanya saya sembuh pak seketika itu ya seketika itu pak sembuhnya ya pak terusan begitu kamu berucap seperti itu ya toh terus sembuhnya ya pak saya bisa nafas pak perlahan-perlahan bisa nafas saya bisa nafas sampai mertua saya itu kaget saya sembuh oh ditungguin waktu itu ya enggak saya masih inget saya di lantai atas mertua di bawah oh sendirian di lantai atas iya dan saya juga saya berdiri aja kan nggak bisa ya pak nggak bisa iya akhirnya mujizatnya Allah saya bisa berdiri pak seketika itu berdiri juga terantanan ini seolahnya iya bisa oh iya bisa panggil-panggil bisa bisa padahal di kamar atas sendirian sendirian saya terus panggil-panggil orang bawah iya terus atas semua orang-orang mertua saya sih pak yang perempuan itu jadi ya Allah sembuh gitu jadi nggak nyangka juga sampai nggak nyangka pak soalnya sudah KTP semua sudah tak titipin karena saya sudah merasa saya sudah sudah nggak sudah pasrah ya pak iya saya sudah nggak mungkin selamat saya sudah gitu nah jadi bener-bener mujizat itu ada iya iya seketika itu kalau memang dikatakan dengan niat yang baik maka pertolongan itu akan datang dengan sendirinya siap alhamdulillah setelah sembuh itu berapa hari berangsur baik udah ya iya pak terus berangsur baik beberapa hari terus terus baik dulu ngerokok pak sekarang nggak dari situ pak saya udah berhenti total semuanya semuanya gitu saya nggak ngerokok sampai detik ini saya nggak ngerokok juga nah prosesnya berhari-hari baiknya itu memang sudah sudah semakin sehat betul ya makan sudah bisa iya sudah bisa terus yang dulu kiwangan ini masih ada bekasnya pak ini oh iya tindian iya tindian masih ada bekasnya sudah saya copotin semua sudah dunia hitam sudah saya ingin saya bener-bener sudah nggak oke jadi pengalaman di masa kelam yang bener-bener kelam betul gelap betul yang telah dialami oleh Indra ini ini sebagai contoh untuk anak-anak yang mungkin juga merasakan atau melakukan seperti itu jadikan satu pengalaman tapi pengalaman yang sekarang ini mereka ini menjadi yang namanya Dragan Pentol lobster kemudian untuk mereka ini tadi kita cerita pada masa kelamnya mereka masa hitamnya mereka dan titik baliknya mereka sekarang jadi pengusaha yaitu mafia pentol terispirasi terispirasi seperti apa pok moro-moro duwe niatan dodolan pentol lobster ikimau dari 2016 pak tepat 2016 setelah saya melewati sakau saya dipertemukan sama sahabat saya yang di Bantul Yogyakarta telpon apa marani merano beliau telpon saya oh telpon karena sudah koncuan saya bisa oke telpon takon-takon kabar oke beliau telpon kena musibah pak oh dia telponnya kena musibah iya kena musibah beliau nelayan terus ini garisnya sini patah patah pak oh tabrakan iya tabrakan kena karang pak oh kapalnya kena karang ngantum karang iya oh terus jadi diharuskan operasi beliau minta tolong saya dan saya berangkat kesana tapi dia enggak tahu kalau kamu punya masa kelam seperti itu sebelumnya enggak tahu dia kurang lebih tahu pak kurang lebih tahu kurang lebih tahu atau moro-moro telepon apakmu ya pak dari sekian banyak yang di telpon alhamdulillah saya ngangkat juga pak oh iya iya gitu waktu itu dokternya RS Iklaten bilang mas ini habis 25 juta oh tahun cakmono ya oke padahal kamu ya gurung kerja waktu itu belum hehehe gurung kerja dan memang habis eee masa transisi dari masa kelam ke masa kebangkitan itu tadi ya terus di telpon apa ya di telpon saya datang pak saya datang aja enggak tanpa bawa apa-apa dari surabaya langsung menurut sulat ia cuma bawa kenterung satu kenterung oh kenterung kenterung kecil cokelile ee saya niatan kalau gak makan saya pakai kenterung ini sudah bisa makan ee kalau bonek kan gitu ya pak iya 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 Jalan operasi Saya masih ingat Di perempatan RSI Klaten Itu ada pos polisi Itu tempat saya tidur pak Di pos polisinya Dan saya ngamen Berharap 25 juta itu bisa saya cari dalam waktu 1 bulan Terus ternyata? Ternyata gak bisa Dapat berapa waktu 1 bulan? 3 juta pak Baru 3 juta ya? Baru 3 juta Kurang apa ya? Akhirnya saya Pinjam ke teman Alhamdulillah diperbolehkan Dikasih Langsung menutupi gue mau Selesai urusan rumah sakit Belum ada usaha ini Belum pak Terus? Dari situ saya diajak nelayan Beliau gak bisa caranya Gimana sih jual lobster itu Oh diajak ke rumahnya belajar Jadi nelayan Saya ikut Karena saya juga pengangguran Terus saya Wah ini lobster ini bisa dijual ke supplier-supplier Ke restoran itu bisa Akhirnya Sering berjalannya waktu Akhirnya jadi pak Akhirnya Alhamdulillah Punya rejeki Sampai Punya mami pentol ini Jadi karena Paling tidak sudah punya gambaran Teman sendiri Yang men-supply lobsternya Tinggal mengempas Seperti apa lobsternya Dijadikan apa saja Kan begitu? Oke siap Akhirnya jadi pentol ini ya Oke benar pak Tahun berapa mulai Pentol ini? Mafia pentol berdiri 2021 pak 2021 Pertama Untuk jualan ini Kamu sendiri Endra? Iya saya sendiri pak Sendiri Saya sendiri Saya masih ngiling Ngiling sendiri Dikerjakan di rumah sendiri? Ngilingnya di pasar pak Oh di pasar Oh di pasar Di pasar Tukang giling Berangkat setengah 4 pagi Pulang jam 1 malam Oke gitu Lobstern display dari Jawa Tengah? Iya Ini sampai Berlangsung berapa Tahun mulai Mulai Terkenal ini Prosesnya ini Prosesnya sudah Satu tahun lebih pak Satu tahun ya Satu tahun sudah Terkenal Oke Pertama jualannya dimana? Pertama jualan kami? Di Pandigiling pak Eh Pandigiling dimana? Di Pertigaan Pandigiling itu pak Mau jembatan Oh mau jembatan itu Sebelah beliat itu Nah depan itu Oh di depan itu Oh jualan disitu Nanti rombongnya disana Saya ngontrak 3 tempat disitu pak Oh 3 tempat Oh Ruko Ruko pak Ruko yang Pandigiling Oh 3 tempat Iya Ya itu kan Wah luar biasa raminya pak Luar biasa Sampai Apa itu? Dibeli buka Viva Waktu itu Siap Staffnya yang kesitu Beli Untuk buka Viva Katanya gitu Nah Setelah Disitu Ruwame Akhirnya buka Franchise Oke Benar Awal pertama kali yang Menjadi Franchise kamu Kota mana? Gresik pak Om Gresik Kalau di Surabaya ada berapa Berapa ini? Berapa tempat Tempat Di Surabaya Sekarang itu Ada di Bridgen Katamso Bridgen Katamso Tambah Asri Sama Tambah Odi Baru Pandigiling Ini pak Pernah kejadian yang gak Ini Jadi Pandigiling itu Dikasih melatih sama orang Melatih? Iya Kembang melatih Terus Ya itu Terus Hampir setiap hari itu Ada tikus Di bawah Itu Gak tau sengaja atau enggak Tapi memang seperti itu pak Tikus? Iya ada tikus Tikus mati? Tikus mati Di bawah apa itu? Di bawahnya Rombongi kita Oh Setiap hari? Setiap hari Lo gak dididuri tadi situ? Enggak pak Gak dididuri Terus Akhirnya Sepi? Kalau sepi sih Enggak sih pak Tetep Tetep Ya paling jelek itu Satu juta tetep dapet Rame ya berarti Terus pindahnya gimana? Sampai Terakhir Kebakar Duar Oh pernah kebakaran? Iya pernah Habislah? Enggak habis sih pak Tapi ya lumayan parah Rukunya kebakar? Enggak Rombongnya Rombongnya tok Kebakar dengan sendirinya? Iya Aneh juga ya? Ya itu pak Awalnya modal dari mana dulu? Kan kamu gak kerja ke Jawa Tengah Cuma baru ikut Awal ini kan modalnya besar Dari mana? Dari usaha lobster itu pak Jadi Oh yang di Jawa Tengah? Iya Jadi beliau yang nelayan Saya yang jualin Iya Sampai sekarang Jadi yang punya lobster berapa? Marketing kamu bagian penjualan dapat berapa? Oke Oh dari situ Awal mula modalnya berapa? Waktu kamu pulih ke Surabaya? Pandi Geling itu Pandi Geling? Ngontrak dan lain-lain itu kurang lebih 20 juta 20 juta? Iya 20 juta Sudah sama Sudah bisa jualan ya? Sudah bisa jualan Itu ya Berapa lama di Pandi Geling? Pandi Geling itu Kurang lebih 8 atau 9 bulanan Oh Rumah amin ya? Luar biasa pak Luar biasa ya? Luar biasa Terus sekarang ini ada di Tambak Asri Bricen Katamso Terus Sama Tambak Wadi Sama Tambak Wadi Tambak Wadi baru pak Nomor 45 Rame semua di situ juga? Alhamdulillah rame semua Rame semua ya? Iya Terus kamu katanya kan punya niatan Setelah lepas dari masa silam Yang sudah hampir Ya setengah meninggal setengah hidup itu tadi Akan memberikan usaha kepada orang-orang yang membutuhkan Oke Sudah dilakukan? Alhamdulillah sudah banyak cabang Yang saya buka itu tanpa bayar sepeser pun pak Tanpa modal bisnis sila ya? Iya tanpa modal Terus? Pokoknya saya lihat dulu profilnya Oh iya Niat atau tidak? Pokoknya jujur atau tidak? Itu pertama kali dimana? Pertama kali itu ada di Lumajang Oh Lumajang Waduh ya? Oke Lumajang Terus? Lumajang Terus ada Mojokerto Mojokerto Ada Lamongan Ada Sidoarjo Tanpa modal itu orang-orang itu? Tanpa modal pak Oke Sekarang sudah berkembang pesat? Alhamdulillah Sudah berkembang Tanpa modal Terus hitungannya gimana? Termasuk rombong Termasuk semua Dia enggak Pokoknya Suplit kok Awak Mkabe Ya dari saya semua Mulai dari tendo-tendone warangnya Suplit dari awak Mkabe ya? Karena saya sudah berucap seperti itu pak Waduh Sakau Lila Itala Saya malah besar pak Malah besar ya? Oke Sekarang seluruh Indonesia Itu ada berapa cabang? Total Alhamdulillah sudah 170 cabang Wah banyak ya? Oke 170 cabang 70 cabang Mafia pentol Mafia pentol Dengan branding yang sama Dengan branding yang sama Tepuk tangan untuk Indra Indra Oke Dengan kemajuan pesat seperti ini Mulai awal kamu cuma Ya Masak dewi Dodolan dewi Semuanya Sekarang sudah punya karyawan berapa? Sekarang kurang lebih 7 bulan pak Di Surabaya semua itu? Enggak Terpencara? Di Surabaya semua Eh 70 di Surabaya semua? Di Surabaya semua Wah Berarti kamu membantu anak-anak Di sekitar kampungmu situ Untuk Bekerja di tempatmu ya? Iya Contoh aja pak Di tambah asri Pak RT-nya sampai Dulu Tambah asri itu Kan terkenal Oh iya Daerah Daerah kremil Daerah hitam juga Sekarang terkenal Dengan Mafia pentol Gitu Sekarang Terkenal dengan Mafia pentol Oke Juga melalui Media sosial Untuk cara marketingnya Memasarkannya Tapi di media sosial itu Orang kan nanggering jeplak Ngomong Gitu Dikata-katain dari Dagingnya daging tekus Daging curut Daging apa Cowak Macam-macam Bener Terus Kamu menanggapinya dengan enteng seperti itu Kenapa kok seperti itu? Secara membalasnya segala macam Sampai saya dibilang Orang-orang yang pro ke Mafia pentol Orang paling sabar Orang paling sabar Saat dunia Tapi saya gini pak Saya Sudah niatan Mafia pentol Tak buat sosial bisnis Iya Gitu Sosial bisnis Ingat-ingat Sosial bisnis Jadi saya sudah Bilang ke anak-anak Nanti kalau ada Bencana apapun Kita yang nomor satu datang Contoh yang di Cianjur kemarin pak Oh Cianjur kemarin? Ikut membantu ya? Iya Alhamdulillah pak Gitu Grand van itu pak Yang mobil yang selerekan itu pak Mobil? Iya grand van yang selerekan itu pak Iya Grand van yang untuk Untuk ano itu Iya Bapak itu juga? Oke Itu saya isi susu Saya isi pampers Total habis berapa itu? Waktu Cianjur Bencana kemarin? Total Habis 130an 130 juta? Oke Tumpah tangan untuk Endra Endra sekarang sudah Katakan sukses Anaknya berapa sekarang? Satu pak Umur? Tiga tahun Lumayan ya Lucu-lucu nih arek ya Mudah-mudahan putubu Iya 170 Berapa? Tadi? 170 cabang 174 Untuk Untuk Franchise Cabang-cabangnya 170 pak 170 Luar biasa Yang di luar negeri belum ada kok Kemarin kapan hari kan Ya tadi kan ngomong masalah Orang yang dulu mau ngajak Singapur Gak ada ketertarian untuk buka di Singapur Orangnya hilang Oh orangnya hilang Iya gak ada kontaknya Orang yang hilang gak ada kontaknya Yang terakhir Endra Sampaikan ini sebagai Closing statement kamu Kepada anak-anak yang dulu pernah Mungkin Ya hampir mirip Mirip seperti kamu Ya pemake Mungkin juga pengeder Kadang-kadang mereka kan Prustasi Putus asa Di kira masa depannya juga hilang Dan segala macem Sampaikan kepada mereka Kehidupan Kelang Pernah tak laluin Jadi Dari nol Apa ya Gak ada yang gak mungkin Kalau kamu mau Merubahnya Gitu Aku sudah Nerapin Nothing impossible pak Ke pegawai saya Gak ada yang gak mungkin Kalau kita mau Merubah Berusaha Dan Berdoa Gak ada kata terlambat Gak ada Yang penting Kita harus berusaha Bisa tinggalin Yang sudah Kehidupan-kehidupan Yang gak pantas Yang gak baik Nanti ada masanya Gitu Kehidupan yang kelam itu Ada masanya Itu Tidur no tatu Boleh Halo ini loh Yang ternyata Tatuan semua ini Karena dulu bonek Memang Gitu Tapi jangan melihat Masa lalunya Lihatlah masa sekarang Yang mana Telah membangkitkan Dan melihat Orang akan Terbelala Mungkin pertama kali Kamu podcast ya Nanti kan Akan bisa Ini akan bisa Sudah terulas semuanya Dan akan memberikan Satu semangat Kepada anak-anak yang lainnya Dimana Masa depan itu Kalau memang ada niatan Dan Berusaha Terus Mereka juga Tabah menghadapi Segala sesuatunya Terakhir adalah Berdoa tadi Yang dikatakan Berdoa adalah Doa yang paling manjur Karena Orang sukses itu Ada prosesnya Seperti apa Apa yang dikatakan Ender tadi Tepuk tangan Untuk Ender Mafia Pental Tekok Surabaya Terima kasih Ini mbak dok Sesi Keteluh Ini luar biasa Ya itu Awek dewa Jangan Mbak dok Mangan Jangan Mafia Pental Mafia Pental Mafia Pental Ini Macem-macem Ini berupa Bakso Ini 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 Bakso Terus Sangat Speksialis Gila Dulu Ini Congori Seperti ini Congori Lobster Mafia Atau Mafia Pental Menuhnya macam-macem Ada yang gurita Ini gurita Ini gurita Ini gurita Terus ini ada yang Sampai Mangkuk Sampai set Ini berharga ini Kalau yang lobster kecil Paket lobster itu Baget lobster Rp 50.000 Ini untuk Untuk sume ini Barang Terus Apa ini Dapat kasar Ini untuk kasar Ini kasar aja Ini untuk kasar Teluh Jenis makanan Lobster Kasar Pental Terus Sume Saya ini Ayo Dicoba 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 Ayo dipangan Dibadok Ayo dipadok Ayo dipadok Dibadok Mari kita coba Sama Fia namanya Ini dicoba Itu ada sambel Kalau sambel Masuk enak Ngeliat ini Kayak Aquarium Di dalam mangkok Ada Ada Lobsternya Ada Gurita Ya mas Gurita Gurita Arwana Bisa dimasihin Arwana Aku Kaya Pentol Eh Waduh Lobster lah Cari larang Mbak Ternyata Siapa tau Cabang-cabangnya Di komen-komen Karena netizen Ngomong Daging Tekus Daging Kocing Daging apa Tidak bener Yang bener Daging Daging sapi Daging sapi Daging sapi Ngamur Nggak percaya Paranono Bisa dicek Di produksinya Boleh Dicek Di produksinya Kalau nolak Rono Tampai disugui Gratis Tidak percaya Disugui gratis Masa E Produksinya Kalau mafia yang ini Ada kepanjangan Ya mas Apa itu Larai fikiran Nae Apa tadi mas Ngerti dewe Ngerti dewe kan barangi Itu jargonnya ya Mantap Emang Enak Ngerti dewe kan barangi Ngerti dewe kan barangi Enak aja nih Enak Enak Mantap Baru cakai kecap Cakai sambal Rasanya tambah Mantap Aku tak menyiduk sih Ini lobster Tapi kalau favoritnya itu apa mas Lobster ya Lobster Kasar Somai sama kerikil Itu favorit Kerikil tuh gak Kerikil beneran itu kan Yang dia Gak banget Kecil-kecil gitu ya Iya kecil-kecil Nambah pak Aku tak terus nong Kita coba Ini lobster ya Tak cukit Kini yang lobster Di dalam adonannya Juga ada Lobsternya juga Lobster ya Lobster utuh Ini lobster utuh Adonan bakso Ada lobsternya juga Ini bisa dibuka Dagingnya Jadi ini sapi semua Daging sapi Lobster kita balut Lobster utuh kita balut Daging sapi Sapinya kakinya panjang Tidak selantan Tak cekil ini Rektau lo Buka ya lo Aku lah Ceduk-ceduk Zoom Loh tak ceduk ya lo Tak ceduk ya lo Tak ceduk ya lo Loh Loh Tidak temen Beneran ada isi ya Mantap Enak Asung ya nak Ini kuahnya tambah enak Mantap Mantap guys Dagingnya Ini enak Dagingnya Cokot ya dagingnya Semuanya gak santan Semuanya sudah coba pak Semuanya Bagi nih Ada sayur-sayurannya gitu Semuanya tak cukup Kalau semuanya Ayam Mix udang Oh ayam mix udang Ayam mix udang Sama Ditambahin sayur-sayuran Sepirik Ini semuanya Juru nih Ada ayam Mix udang pak Mix udang Coba nih Daging makannya ya guys Cukit mana Hmm Belen Jelung Lu gak temen Iya temenan Hmm Gitu Lu bener-bener Iya guys Hmm Saya dilihat Ini lobsternya Beneran Si lobsternya Mantep on Asli mantep Wih Saket 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 Lofternya Pendol Masar Harus Semuanya Bener Plus kuah Bakso Oke Mantep Mantep Kalau yang porsi Biasa Itu ada yang 10.000 15.000 Aku Kan aku yang seneng makan Bakso Ngati-ngati Gurung tau Nomor ini Senggoyok Ngati-ngati Baru Baru Wah Emang harus Inovasi terus Kan Apa yang beda Apa yang beda Mantep Ini Ini Sif Safe Tukang masak Bener-bener Tukang masak Tukang masak Ini restoran Hotel gede Bintang limo Di Bali makan Jadi ini masaknya enak Luar biasa Oke Oh ya Enggak lupa guys Ada kopinya juga Ya kan Kopi Bener Kopi Mafia Nah Ini patut dicoba Bisa 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 Cengkir Bisa 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 Minum Hmm Ngerti dewi kan Mantep Ngerti dewi kan Hmm Rasa Ngerti dewi lah Ngerti dewi kan Barangnya Mantep lah Pokoknya Gak kecewa lah Masak dihujat Masak dihujat Masak dihujat Masak dihujat Masak dihujat Mati Wis Teko dewi lah Ngerti Mafia pendor Ya